Itu yang di jodohin Elsa sih gak terlalu pikirin ya Kalau yang di jodohin saya mungkin baru saya Panjang lagi ntar Panjang lagi ntar kan Udah lah itu nonton akamatnya dalam berita aja Lengkap ya Lengkap, tinggal cuprik-cuprik aja Perihalannya Pak Ade ya Anak-anak kan sedang di jodohin nih Yang si L sama Fuji Dan di jodohin juga sama Reza Nah gimana sih dengan anaknya Sebagai orang tua Ya kalau itu yang di jodohin L Saya sih gak terlalu pikirin ya Kalau yang di jodohin saya mungkin baru saya Tapi itu gak apa-apa Gak tau, saya gak tau Sumpah saya jarang nonton infotainment Jarang-jarang banget LSM ini gak pernah cerita Gak pernah cerita dia Kalau misalkan nanti dijodohkan oleh anaknya dari Mbak Reza Atau Mephia seperti apa nih? Apakah sepujuhnya? Oh anaknya Reza Ada juga yang menggunakan Oh ya lain-lain sih Janganlah, janganlah Janganlah Ya kan saya sama Reza kan deket Daripada konflik Kalau teman Fuji Saya juga gak tau Tapi anak-anak gimana sih sama sedang di sendiri Mungkin lebih kayak gitu Kalau pacar sering cita Jarang 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 cita-cita gitu Jarang Jangan juga Dulu juga jarang Ya paling nanti kabarin kan Dulu pengen nikah bunda nih Bagi orang tua bagaimana Setuju gak sih? Setuju gak sih? Ya mereka tuh males Bukan cerita sama saya ya Karena saya setuju-setuju aja gitu Berarti gak ada masalah ya Pak? Gak ada masalah ya Pak? Gak ada masalah ya Pak? Maksudnya ya itu ya boleh lah Mau nikah cepat muda Kawin cepat, kawin lama juga gak apa-apa Mau cerai lagi nanti juga gak apa-apa Kan enak gak usah ya Berarti Pak Adi mau bebaskan? Bebas banget Yang penting Yang penting pakai akad Ya Pak Adi Kalau misalkan Al gimana? Gak ada, gak ada kriterian Kalau Al gimana? Al gimana? Terdekat sama siapa gitu Pak Adi ada gak sih? Saya gak tau Saya gak tau Cuman yang main ke rumahnya banyak Yang main ke rumah saya sih banyak Cewek-cewek banyak tuh saya gak kenal Tapi belum deket dengan siapa aku nih Pak Adi Gak kenal